ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wadwaji kali ini saya ingin memperkenalkan lagi sebuah batu ini ya ini batu temuan saya menemukannya di Laut Kidul atau Pantai Selatan Kebumen Jawa Tengah sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis begitu saja asal muasal batu ini perkiraan saya itu asalnya dari pegunungan Pantai Selatan karena laut itu bertabrakan langsung dengan sungai yang arahnya kelari ke gunung atau dari gunung ke laut seperti itu ya makanya saya temukan ini di apa tuh di Laut Pantai Selatan Kebumen Jawa Tengah seperti itu kadang ditemukan juga di persungaiannya ya emang asal-usulnya ini dari sungai lalu ganyut ke laut seperti itu makanya saya temukan di persungaian yang persis pinggir lautnya guys seperti itu ya ini batu ini cukup mantap mantap jos kira-kira minat bisa langsung di WA saya saja itu aduh ini nomor WA saya ini ini kalau saya menyebutnya tuh atau banyak orang di dunia perbatuan tuh menyebutnya tuh apa ya batu galih kelor seperti apa wujudnya ini seratnya masih sangat jelas sekali guys ini wujudnya guys ya itu aduh ini silau sekali ini jadi ini warnanya ini kenapa gak mau fokus ya taruh dulu aduh ini taruh bawah aja ya ciduknya ya coba mudah-mudahan kelihatan ya ya itu ini warnanya hitam guys ya itu warnanya hitam ya taruh dulu ini kok gak kelihatan ya coba disini tuh apa karena terasa silau ya guys ini videonya gimana nih saya ini ya itu ini bagian seratnya seperti ini wujudnya jelas ya itu sebagian sini ya bagian seratnya seperti itu tuh sangat jelas sekali ya kayak serat kelor seperti itu ya guys besar-besar dan warnanya putih seperti itu nah itu makanya banyak orang menyebutnya fosil galih kelor ini sudah membatu umurnya sudah ratusan tahun ya itu kelihatan ya guys ntar dulu mudah-mudahan kelihatan tuh warnanya hitam ya tuh warnanya hitam ya tuh jadi ini ini tidak dipecah sama saya enggak emang saya temukan seperti ini tidak dipecah sama saya gitu ini kameranya agak jadul guys jadi buat kamera tuh aduh gimana ya susah belum bisa beli kamera lagi guys ini wujudnya seperti ini ya jadi warnanya hitam nih ini sampai sini muter sini ini hitam makanya disebut apa batu galih kelor seperti itu ini galihnya ya di tengah itu ya itu luar biasa tuh galih ini yang sini ada galihnya nih ini kalau dibikin akik juga bagus warnanya hitam pekat ini yang diambil paling galihnya yang warna hitam ini sama pembuat akik biasanya ini gak mau fokus kenapa sih ya ini biasanya kalau video tuh fokus terus tapi video batu ini gak mau fokus kenapa ini ini gak mau fokus kan ini jadi gambarnya tuh gak jelas banget gitu kan coba kalau di air itu kelihatan mudah-mudahan kelihatan ya oh di dalam air aja nah ini jadi galihnya terlihat ya warnanya hitam ya tuh warnanya hitam ya itu kelihatan galihnya video warna hitam ini susah sekali jadi kalau diangkat kelihatan tuh maksudnya ini silau ini bekas air seperti itu nah ini wujudnya seperti ini inilah yang disebut apa tuh namanya batu galih kelor ini batunya besar tidak kira minat bisa langsung di VA saya saja ini besar ya tuh ukurannya besar ini agak berat nih ini sudah menjadi batu sangat keras nih saya jatuhin ya tuh ya karena ini batu bukan kayu lagi ya emang wujudnya seperti kayu tapi ini adalah batu karena ini sudah menjadi fosil umurnya sudah ratusan tahun kayu ini membatu proses yang jutaan tahun bahkan ratusan tahun bahkan jutaan tahun ini ini ada galihnya di tengahnya makanya banyak orang menyebutnya apa tuh namanya kayu galih kelor seperti itu mudah-mudahan jelas ya oke seperti itu saja dari saya Wato Haji terima kasih mantap mantap cos aduh susah sekali video batu satu ini susah nggak kelihatan selamat menikmati selamat menikmati